Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan becak kayu bertenaga alternatif sebagai pengganti becak kayu yang beroperasi di kawasan Sumbu Filosofi. Sebanyak 5 dari 17 prototipe becak kayu bertenaga alternatif dipajang di halaman Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Becak-becak yang dipajang ini merupakan becak modifikasi dari becak tradisional menjadi becak bertenaga alternatif, listrik. Dengan memiliki 2 buah baterai, becak listrik dapat melaju sejauh 40 km. Nantinya, Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta akan membangun charging station di tempat parkir beskalan. Kehadiran becak kayu alternatif ini untuk membantu masyarakat yang bekerja sebagai pengemudi becak agar lebih meringankan beban saat membawa penumpang. Seti ini, becak listrik masih dalam tahap uji coba dan nantinya akan diproduksi secara massal pada akhir tahun ini. Tapi juga untuk becak kayu. Maksudnya dikiranya kita nggak mau perhatikan becak kayu. Karena sebenarnya idenya ini kan kita mempertahankan kendaraan tradisional itu becak kayu. Keluar selama ini kenapa orang tidak mau pakai becak kayu? Karena mungkin pengendaranya sudah usianya tua, kekiranyaan nggak kuat, dan seperti itu. Nah ini kita modifikasi dengan menambahkan tenaga otomatis. Dan ini kan kami juga harus minta arahan bersaudalem. Ini ada lima yang kami bawa, kemarin karena sudah di uji, edik 17. Ada tenaga akhirnya juga. Ini persoalan tengahnya kan secara rekomendasi itu ada yang di sebelah yang pertama tadi, yang modelnya berbeda. Ya berbeda itu becak wisata. Cuman memang diperdatang, memang kan sudah diatur secara, oh ini modelnya seperti ini. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hambangku Bono X menyambut baik adanya becak kayu bertenaga alternatif. Selain dapat membantu mereka yang bekerja sebagai tukang becak, kehadiran becak kayu alternatif juga dapat membantu mengurangi polusi udara, terutama di kawasan sumbu filosofi. Sampai lebih baik jika berbicara sekarang, kontennya di hadung polusi yang bisa berbicara. Semuanya harus meminta perubahan dulu. Yang penting, kami tidak ada upaya untuk, Sejak 2022 ada 17 beca kayuh bertenaga listrik yang menjalani uji coba. Kemudian diambil 5 model terbaik dan segera diuji coba di kawasan Malioboro. Terima kasih telah menonton!